Intro Lembaga Dakwa Islam Indonesia, LDII Maluku akan menggelar musyawara wilayah ke-7 pada 24 September mendatang. Agenda utama kegiatan itu adalah memilih ketua yang baru. Lembaga Dakwa Islam Indonesia, LDII Maluku saat ini tengah mempersiapkan musyawara ke-7. Derencanakan musyawara ke-7 tersebut akan digelar pada tanggal 24 September mendatang. Ketua Panitia Musyawara, Rizman Laduhiru mengatakan persiapan musyawara wilayah ke-7 pada 24 September mendatang. LDII Maluku juga didukung oleh pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Musyawara 7 LDII Maluku rencanakan akan dihadiri ketua umum dan dibuka oleh gubernur Maluku. Agenda utama musyawara ini adalah pemilihan ketua wilayah baru. Semoga sebagian peserta juga nanti saya harap ketua terpilih ini bisa memberikan sedikit perubahan yang signifikan untuk LDII ke depan di bumi Maluku, di bumi Raja-Raja khususnya di Kota Ambon. Karena mengingat sangat banyak agenda-agenda DPW LDII itu yang memang belum terselesaikan. Untuk itu sebagai ketua panitia, saya mensegerakan untuk bagaimana musyawara ini bisa terselingkara dengan aman, lancar, barokan. Sementara itu pelaksanaan musyawara ke-7 LDII Maluku juga didukung ketua DPW LDII Maluku, Jamaludin Wabula. Menurut Jamaludin, musyawara ke-7 LDII Maluku merupakan momentum evaluasi kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan musyawara wilayah kali ini adalah momentum yang sangat tepat sekali, karena di sini akan ada evaluasi program dan kinerja-kinerja apa saja yang sudah dilakukan oleh DPW LDII Provinsi Maluku. Sebagai tindak lanjut daripada di lapan bidang fokus kontribusi LDII terhadap bangsa dan negara, ini yang sudah dicanangkan oleh DPW LDII. Tema sentral pelaksanaan musyawara ke-7 LDII Maluku adalah penguatan sumber daya manusia profesional, religi, untuk kemandirian, menuju Maluku yang jujur, bersih, melayani, sejahtera, dan berdaulat atas jugusan kepulauan. Hida Raiman, Bambang Yudha Suara melaporkan. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khaira telah menonton.